PEMBANTAYAN HITAM Dia benar-benar mengabaikan para ahli di wilayah selatan saat dia membolak-balik pasukan, dan lebih dari selusin ahli wilayah selatan akan kehilangan nyawa mereka setiap kali dia melewati mereka dan menyerang. Selain itu, esensi darah dan energi yang dalam dari para ahli itu akan langsung tersedot kering. Haha hebat datanglah padaku dan biarkan aku menyerap isi hatiku. Hahaha pria berpakaian hitam itu menjadi semakin bersemangat saat dia membunuh, dan dia memperlakukan tentara wilayah selatan seperti mereka tidak ada. Ding Saoyao memiliki ekspresi yang sangat suram di wajahnya saat dia melihat dari jauh, dan tangan kanannya sedikit mengepal. Saoyao, dia terlalu kuat. Kecuali ahli di Monarch Realem seperti Demon Emperor ada di sini, jika tidak, ahli Monarch Realem biasa sama sekali tidak cocok untuknya. Anda harus memikirkan cara untuk menghadapinya atau wilayah selatan kami akan menderita kerugian besar jika ini terus berlanjut. Lujianyao berbicara dengan suara rendah sementara dia berdiri di sisi Ding Saoyao. Ding Saoyao menggelengkan kepalanya sementara gumpalan ketidakberdayaan melintas di matanya. Dia berkata, baik tetuamu dan kaisar iblis belum menunjukkan diri mereka sampai sekarang. Itu menunjukkan bahwa mereka masih memulihkan diri. Saya telah mengirim seseorang ke kota domain kuno untuk memberitahu yang ye. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, maka dia seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini. Para profesor pemberontak seperti dia sangat tangguh. Meskipun dia hanya di peringkat kelima dari Realem Monarch, kekuatannya benar-benar jauh lebih kuat daripada ahli Monarch Realem Peringkat ke-9 biasa. Akankah yang ye mampu mengatasi ranah kultifasinya dan melawannya? Lujianyao cukup khawatir karena dia secara pribadi menyaksikan tiga ahli Realem Monarch Peringkat 5 dibunuh oleh pria berpakaian hitam. Selain itu, sepertinya pria berpakaian hitam itu belum habis-habisan. Kamu harus percaya diri padanya kata Ding Saoyao. Lujianyao melirik Ding Saoyao dan tetap diam. Desir Tepat pada saat ini, busur cahaya melintas di langit dan kemudian langsung tiba di hadapan pria berpakaian hitam itu. Itu adalah seorang ahli yang menantang. Para ahli di wilayah selatan ketakutan sementara hati Ding Saoyao tenggelam. Dia melambaikan tangannya dan para ahli dari wilayah selatan di sekitarnya langsung mulai menyebar. Pria berpakaian hitam tidak menyerang lagi dan sebaliknya dia menatap Kin Bufan dengan waspada. Meskipun mereka berdua adalah guru besar yang pemberontak, mereka tidak berteman satu sama lain. Sebaliknya, banyak profounders pemberontak sangat bermusuhan satu sama lain. Karena melahap energi dan esensi dari seorang profounder yang menantang jauh lebih baik daripada melahapnya dari profounder biasa. Jadi, sangat umum bagi para profounders pemberontak untuk bertindak melawan satu sama lain, dan itulah alasan mengapa para profounders pemberontak telah dikalahkan dan disegel bertahun-tahun yang lalu. Itu karena mereka tidak bersatu. Kamu berada di level berapa suara Kin Bufan bergema dari dalam busur cahaya. Tingkat 31 Pria berpakaian hitam itu berbicara dengan suara yang dalam, bagaimana denganmu. Tanggal 31 Tidak Buruk Itu salah satu level yang lebih rendah. Sepertinya Anda adalah seseorang yang hebat di masa lalu. Adapun saya. Saya di tanggal 19 kata Kin Bufan. Tanggal 19 Pupil pria berpakaian hitam itu mengerut sementara kewaspadaan di matanya semakin tebal. Ketika mereka disegel bertahun-tahun yang lalu, para ahli dari langit luar dan benua yang mendalam telah menyegelnya sesuai dengan kekuatan mereka. Semakin kuat mereka, semakin rendah mereka dipagoda. Karena Kin Bufan berasal dari level 19, itu berarti kekuatan Kin Bufan jauh melampaui miliknya. Jangan khawatir, aku akan menyerang jika aku bermaksud menyerangmu. Alasan saya datang untuk mencari Anda adalah karena saya ingin bertanya tentang beberapa hal kata Kin Bufan. Pria berpakaian hitam itu merenung sejenak dan berkata, apa? Apakah ada orang lain yang kabur bersamamu? tanya Kin Bufan. Pria itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Bagaimana kamu keluar? Kin Bufan bertanya, segel prekursor pedang telah stabil ketika saya keluar. Jadi pasti mustahil bagimu untuk melarikan diri jika segelnya tidak kendor. Pria berpakaian hitam itu menjawab, segel itu tiba-tiba lepas, tapi itu hanya sesaat. Saya mengambil kesempatan itu dan melarikan diri. Kin Bufan bertanya, tak seorang pun dari Hollowed Grounds mengejarmu. Pria berpakaian hitam itu menjawab, ada tetapi mereka sangat lemah. Itu hanya dua ahli realm monark peringkat ke-9, dan mereka lenyap setelah aku mengusir mereka. Namun, Half Sein benar-benar memindai saya dengan Indra Surgawi di kemudian hari, jadi saya tidak punya pilihan lain selain melarikan diri ke tempat ini. Ketika dia berbicara sampai titik ini, mata pria berpakaian hitam itu berkedip-kedip kegirangan saat dia berkata, orang-orang yang paling dalam di dunia ini jauh lebih lemah daripada orang-orang yang paling dalam di Hollowed Grounds. Selama kita bergabung, maka kita pasti bisa membantai semua ahli di dunia ini. Kita pasti bisa mencapai alam setengah Sein jika kita bisa menyerap energi dan esensi mereka. Kin Bufan menjawab dengan tegas, saya tidak tertarik. Pria berpakaian hitam itu sedikit tertegun, dan dia berbicara dengan nada bingung, kenapa? Kin Bufan tidak menjawabnya, dan dia menjawab dengan sebuah pertanyaan sebagai gantinya, kamu mengatakan bahwa Hollowed Grounds hanya mengirim dua profounder monark realem peringkat ke-9 setelah kamu ketika kamu melarikan diri. Cahaya ganas muncul di mata pria berpakaian hitam itu ketika Kin Bufan tidak menjawab pertanyaannya, tetapi itu hanya sesaat. Dia akan menyerang sejak lama jika bukan karena dia takut akan kekuatan Kin Bufan. Aku menanyaimu sesuatu apa kau tidak mendengarku suara dingin Kin Bufan bergema dari dalam busur cahaya, dan kemudian hati pria berpakaian hitam itu menjadi dingin. Karena dia merasa auranya telah dikunci oleh pria yang berdiri di hadapannya. Pria berpakaian hitam itu ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, hanya ada dua dari mereka, dan mereka sepertinya belum keluar semua. Kin Bufan terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, saya mengerti sekarang. The Hollowed Grounds bermaksud menggunakan anda. Hahaha sepertinya Hollowed Grounds benar-benar berniat untuk menghancurkan benua yang mendalam. Sangat menarik tidak hanya kita bertarung satu sama lain, bahkan orang yang terdalam di dunia ini suka bertarung satu sama lain. Haha benar-benar menarik. The Hollowed Grounds membiarkan saya keluar dengan sengaja pria berpakaian hitam itu tidak bodoh. Dia merasa ada sesuatu yang benar-benar salah, dan bukan karena dia memikirkannya, dia merasa bahwa mungkin saja Hollowed Grounds sengaja membiarkannya keluar. Karena mempertimbangkan fakta bahwa kita berasal dari dunia yang sama, aku akan memberimu peringatan. Tinggalkan tempat ini segera. Anda bisa pergi ke wilayah iblis atau klan samudera. Bagaimanapun, jangan membunuh di sini. Jika tidak, kamu akan mati sebelum kamu menyadarinya. Kin Bu Fan berbicara dengan tiba-tiba. Semut ini gumpalan penghinaan muncul di sudut mulut pria berpakaian hitam itu, dan dia berkata energi roh di dunia ini sangat langka. Bahkan seorang Half Saint bisa bermimpi membunuhku. Kin Bu Fan tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu mengapa kita kalah bertahun-tahun yang lalu? Pria berpakaian hitam itu berbicara dengan suara yang dalam, apa yang ingin kamu katakan? Alasan kami kalah adalah karena kami sombong. Kami merasa kami yang terkuat, dan kemudian kami berjuang untuk tujuan kami sendiri. Pada akhirnya, kami tidak kalah dari para dari surga luar itu, kami kalah dari kesombongan dan kesombongan kami sendiri. Para ahli di sini tidak selemah yang Anda bayangkan. Itu saja yang akan saya katakan. Lakukan sesukamu. Saya benar-benar ingin melihat seberapa kuat mereka pria berpakaian hitam itu berbicara dengan dingin. Tepat pada saat ini, raungan pedang tiba-tiba bergema di Cakrawala. Mereka mengatakan bahwa para profounders yang pemberontak tidak dapat dibunuh, tetapi saya benar-benar ingin mencobanya suara yang ye bergema, dan kemudian dia muncul di depan tatapan semua orang. Ding Sao Yao menghela nafas lega saat melihat yang ye. Pada saat yang sama, perasaan tidak berdaya muncul di dalam hatinya. Bagaimanapun, angka dan strategi tidak berguna sebelum kekuatan absolut. Persis seperti kejadian ini, jika yang ye belum tiba, maka semua orang dari wilayah selatan mungkin akan dibantai. Itu kamu tatapan yang ye turun ke Kin Bufan. Kin Bufan berkata, Bukan aku yang membunuh pasukanmu. Tentu saja, aku tidak takut padamu, aku hanya tidak ingin berperang dalam pertempuran yang tidak perlu. Dia akan yakin dengan kemampuannya untuk membunuh yang ye jika yang ye tidak memiliki Stoney of Suppression, tapi yang ye memilikinya. Jadi, dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk membunuh yang ye sekarang. Yang ye menarik pandangannya, dan kemudian dia menatap pria berpakaian hitam dan berkata, Kaulah orangnya. Sebuah gumpalan penghinaan muncul di sudut mulut pria berpakaian hitam itu ketika dia menyadari bahwa yang ye hanyalah seorang yang mendalam dari alam agung. Dia baru saja akan berbicara saat yang ye tiba-tiba berbicara, ekspresimu telah memberitahuku jawabannya. Jadi, kamu bisa membayar dengan nyawamu. Pedang niat yang ye dengan cepat meninggalkan sarungnya begitu dia selesai berbicara, dan seutas energi pedang ungu langsung tiba di depan pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam terkejut dengan ini karena dia tidak menyangka bahwa semut di alam agung ini benar-benar berani menyerang begitu saja, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa pedang ki ini benar-benar akan secepat itu sampai-sampai dia tidak melakukannya. Bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menutupi telapak tangannya dengan energi yang dalam dan menghancurkannya dengan energi pedang ungu. Yang ye berkata dalam hatinya saat melihat adegan ini, Ini, idiot. Energi pedangnya berisi enam heavenrance yang tumpang tindih dan tahap pertama serangan kritis. Serangan seperti itu mampu membunuh ahli monark realem biasa dengan mudah, namun yang dalam yang menantang ini benar-benar menggunakan tangannya untuk menahannya. Jadi, dia jelas mendekati kematian. Murid pria berpakaian hitam itu mengerut ketika energi pedang ungu hanya beberapa sentimeter dari telapak tangannya, dan dia mengungkapkan keheranan di matanya. Dia ingin menarik tangannya, tapi sudah terlambat. Mendesis. Energi pedang ungu membelah telapak tangan pria berpakaian hitam itu tanpa mengalami halangan sama sekali, dan kemudian berlanjut ke dadanya. Dia terlempar lebih dari satu kilometer sebelum jatuh ke tanah, dan sosoknya menghancurkan kawah besar di sana. Semua ahli di wilayah selatan tercengang. Mereka secara pribadi menyaksikan kekuatan pria berpakaian hitam itu, dan bahkan ahli realem monark tidak bisa menahannya, namun tangannya terputus dengan satu ayunan pedang yang ye. Apakah yang ye benar-benar ada di alam agung? Ding Sao Yao benar-benar menghela nafas lega saat menyaksikan adegan ini. Dia yakin yang ye menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut karena sementara yang ye belum mencapai alam raja, dia tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, dan dia sama sekali tidak kalah dengan ahli kerajaan-kerajaan bagaimana dia melakukannya seberapa kuat dia jika dia mencapai alam raja. Kamu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, Kin Bu Fan tiba-tiba berbicara dengan suara rendah. Yang ye tidak menjawab Kin Bu Fan. Dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya di tanah, dan dia mengandalkan serangan balik untuk menembak ke depan seperti bola meriam. Bahkan tidak setengah nafas waktu berlalu sebelum yang ye tiba di mana pria berpakaian hitam itu jatuh, dan kemudian tinju hitam besar meledak dari dalam kawah. Alis yang ye menyatu sedikit sementara pedang niatnya menyapu ke depan, dan ledakan bergemas saat itu memotong kepalan tangan menjadi dua. Sementara itu, pria berpakaian hitam itu telah terbang keluar dari kawah. Pada saat ini, ada luka dalam di dadanya, dan bahkan organ dalam dirinya terlihat jelas. Dia memiliki ekspresi buas di wajahnya karena dia tidak menyangka dia akan terluka oleh semut di alam agung. Itu tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar bagi seorang ahli luar biasa dari seratus ribu tahun yang lalu seperti dia. Alis yang ye sedikit dirajut menjadi satu karena dia memperhatikan bahwa sementara tangan pria berpakaian hitam itu terputus dan ada luka besar di dadanya, pria berpakaian hitam itu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Bisakah benar-benar ada orang-orang yang menantang yang tidak dibunuh apakah mereka benar-benar menantang surga? Kamu telah berhasil membuatku marah. Pria berpakaian hitam itu baru saja mulai berbicara ketika yang ye menyerang lagi. Dia menyarungkan pedangnya, menariknya, dan seberkas energi pedang langsung tiba di hadapan pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu sedikit tertegun. Sama seperti sebelumnya, dia tidak menyangka yang ye benar-benar akan menyerang tanpa mengatakan satu dunia pun, dan dia tertangkap basah lagi. Untungnya, reaksinya tidak lambat dan dia segera menempatkan perisai hitam besar di depannya. Perisai itu bergetar hebat saat pria berpakaian hitam itu bergerak ke belakang sejauh 30 meter, dan kemudian yang ye menyaksikan dengan heran saat energi pedangnya berubah menjadi titik energi biru yang memasuki perisai. Eh, itu sebenarnya perisai magaforce tepat pada saat ini, kin bufan berseru itu adalah perisai yang bahkan mampu menyerap serangan half-sane. Itu pasti tidak berguna bagi saya bertahun-tahun yang lalu. Tapi, di dunia ini tanpa orang suci, artefak dao defensif yang mampu menyerap serangan setengah orang suci. Berikan padaku dan aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini, oke. Kamu sedang mendekati kematian pria berpakaian hitam itu tidak memperhatikan kin bufan. Dia meraung dengan marah saat dia tiba-tiba menendang perisai dengan kaki kanannya. Perisai berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menabrak yang ye. Yang ye menghunus pedangnya dan menusuk, dan ujung pedangnya mengenai perisai magaforce. Dentang Pedang niat dan perisai bergetar hebat sementara yang ye mundur dua langkah, dan lengannya terasa cukup mati rasa. Yang ye terkejut dengan ini karena tubuh fisiknya saat ini tidak kalah dengan ahli realem monark peringkat ke-9, tapi dia tidak membayangkan bahwa kekuatan pria berpakaian hitam itu sebenarnya akan sebesar itu. Pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di belakang perisai, dan kemudian dia menendangnya. Kekuatan besar dari tendangannya mendorong yang ye berulang kali. Dia mundur 10 meter lagi sebelum dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya di tanah, dan kemudian dia tiba-tiba memutar tangan kanannya, menyebabkan kekuatan yang luar biasa untuk meledakkan pria berpakaian hitam itu terbang. Gumpalan keinginan membara melintas di mata yang ye saat dia menatap perisai hitam yang sangat besar. Bagaimanapun, itu adalah artefak dao pertahanan yang bahkan mampu menyerap serangan half science, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kartu truth lain melawan half science baginya jika dia bisa mendapatkannya. Jadi, yang ye tidak ragu untuk mengulurkan tangannya ke depan dan meraihnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru meletus dari perisai dan meledak di tangan yang ye. Ekspresinya berubah sedikit saat dia mundur beberapa langkah berulang kali, dan dia hanya berhenti setelah bergerak mundur lebih dari 100 meter. Sementara itu, kulit di telapak tangan kanannya sebenarnya telah hangus sedikit kehitaman, dan seluruh lengannya bahkan terasa mati rasa. Jejak kejutan melintas di matanya saat dia menatap telapak tangannya. Perisai itu sebenarnya sangat kuat. Perisai itu bukanlah sesuatu untuk duniamu ini. Itu ditempa dari logam bintang yang ditemukan di luar angkasa, dan bahkan half science akan sulit dihancurkan. Selain itu, ia dapat menyerap sebagian besar serangan yang diterimanya dan menyimpan energi yang terkandung dalam serangan itu. Semakin banyak energi yang diserap, semakin kuat jadinya. Itu bukan ancaman bagi ahli Saint Reallem, tapi itu mampu merepotkan tanpa henti bagi half science. Kin Bufan berbicara dengan tiba-tiba. Itu harta yang luar biasa senyum yang ye semakin lebar. Sayangnya, kamu tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dia memberikannya kepadamu dengan sukarela kata Kin Bufan. Mengapa yang ye bingung? Kin Bufan menjelaskan, karena dia telah menempatkan merek spiritualnya di dalamnya, dan dia abadi sampai batas tertentu. Paling tidak, anda pasti tidak mampu membunuhnya. Karena anda tidak bisa, maka anda tidak dapat menghilangkan merek spiritual di dalamnya, dan anda tidak akan dapat mengendalikan perisai Maga Force tanpa mencapai itu. Memahami. Itu sebabnya kamu tidak merebutnya dari dia, kan yang ye melirik Kin Bufan, dan kemudian dia berjalan ke pria berpakaian hitam sambil memegang pedang dalam genggamannya. Pintar Kin Bufan berkata, izinkan saya mengingatkan anda bahwa anda tidak dapat membunuhnya. Yang ye menjawab, saya masih ingin mencobanya. Kin Bufan mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu lanjutkan dan coba. Kamu sedang mendekati kematian sementara itu, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba meraung marah. Wajahnya benar-benar ganas sementara aura yang mengesankan melonjak keluar dari dirinya seperti badai. Ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat sementara lingkaran energi yang bersinar tiba-tiba menyapu dari dalam perisai. Lingkaran energi semakin besar dan semakin besar sementara kecepatannya semakin meningkat. Hanya sekejap berlalu sebelum tiba di depan yang ye. Mata yang ye menyipit sementara cahaya dingin melintasinya. Dia dengan cepat menghunus pedangnya, dan sinar energi pedang ungu menyapu ke depan. Kejutan melintas di mata Kin Bufan ketika dia melihat serangan ini karena energi yang terkandung di dalamnya lebih dari tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Energi pedang dan cahaya biru bertabrakan, dan kemudian hening sesaat. Di saat berikutnya, cahaya biru tampak seperti salju yang jatuh ke minyak mendidih dan langsung dibubarkan oleh energi pedang sebelum energi pedang menabrak perisai Maga Force. Namun, energi pedang langsung berubah menjadi titik cahaya biru yang terserap seluruhnya ke dalam perisai. Haha pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, bahkan Half Sein tidak dapat merusak perisai Maga Force ku, jadi bagaimana mungkin semut di alam tertinggi sepertimu bisa melakukannya. Ketika dia berbicara sampai titik ini, ekspresi ganas tiba-tiba menutupi wajahnya, dan dia berkata, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar berhasil membuat saya marah, dan saya akan membuat hidup lebih buruk daripada kematian untuk Anda. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan itu Yang Ye tertawa dingin saat sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat, dan dia sudah berada di belakang pria berpakaian hitam itu ketika sosoknya muncul lagi. Kali ini, pria berpakaian hitam disiapkan, dan perisai Maga Force segera bergerak di belakangnya ketika Yang Ye muncul di sana. Pada saat ini, pedang niat dalam genggaman Yang Ye telah digantikan oleh penguasa pedang. Pada saat yang sama, seluruh lengan Yang Ye telah dibakar, dan dia memegang penguasa pedang dengan cakar naganya saat dia dengan cepat membenturkannya ke perisai Maga Force. Serangkaian bunga api menyembur ke sekeliling sementara perisai dan pria berpakaian hitam keduanya terlempar terbang, dan mereka terbang selalu 300 meter sebelum akhirnya berhenti bergerak. Sepertinya perisai milikmu itu hanya bisa menyerap serangan yang dilakukan dengan energi yang dalam, dan itu tidak bisa menyerap kekuatan fisik. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata ini, sosok Yang Ye telah tiba di hadapan pria berpakaian hitam itu, dan kemudian dia dengan cepat menginjak kakinya ke kepala pria itu. Teriakan melengking bergema dari antara bibir pria berpakaian hitam itu sementara seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya hitam yang meledak hampir 3 kilometer ke belakang. Yang Ye mengulurkan tangannya dan meraih perisai Maga Force. Perisai itu bergetar hebat dan hampir terlepas dari genggaman Yang Ye. Untungnya, Yang Ye buru-buru menggunakan tangannya yang lain untuk meraihnya juga. Kamu tidak bisa mengendalikannya kata Kin Bufan dari samping. Apakah begitu Yang Ye tertawa dingin, lalu melemparkannya ke pagoda primordial? Dia tidak bisa dibunuh. Yang Ye melemparkan perisai Maga Force ke tingkat 2 dari pagoda primordial, Pavilion Alkimia, dan perisai itu langsung terdiam. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sementara itu, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba melolong dengan marah sementara kebingungan dan keterkejutan memenuhi matanya. Karena dia menyadari bahwa hubungan antara dia dan perisai Maga Force telah benar-benar terputus saat Yang Ye mengambil perisai, dan ini membuatnya merasa sangat takut pada Yang Ye. Karena tidak mungkin bagi seorang Half Saint untuk menghapus merek spiritualnya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang dia cetak ke dalam perisai saat dia berada di puncaknya. Tapi orang ini dengan pedang yang berdiri di depannya benar-benar bisa memutuskan hubungan antara dia dan perisai Maga Force miliknya, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan ketakutan. Kin Bu Fan melirik pria berpakaian hitam itu, dan kemudian suaranya membawa keterkejutan dan kebingungan yang sangat jelas saat dia menatap Yang Ye dan bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Bukan tidak mungkin untuk menghilangkan merek spiritual orang lain, tetapi biasanya sesuatu yang dilakukan oleh seorang ahli kultivasi yang lebih tinggi terhadap salah satu kultivasi yang lebih rendah. Tapi Yang Ye hanyalah seorang yang mendalam dari alam agung sementara pria berpakaian hitam itu berada di alam raja. Jadi, satu di alam budidaya yang lebih rendah telah menghapus merek spiritual seseorang di alam budidaya yang lebih tinggi dia sama sekali tidak akan percaya jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri. Yang Ye tidak terkejut bahwa pagoda primordial bisa menekan perisai Maggeforce. Karena bahkan sampai sekarang, dia masih belum menemukan apapun yang tidak bisa ditekan. Yang Ye tidak memperhatikan perisai untuk saat ini. Bagaimanapun, itu adalah miliknya sekarang. Dia menatap pria berpakaian hitam itu dan berkata, tidak ada permusuhan antara saya dan para pendahulu yang pemberontak, tetapi Anda segera mulai membantai para ahli di wilayah selatan saya begitu Anda lolos dari segel. Saya ingin bertanya siapa yang memberi Anda keberanian untuk melakukan itu segera setelah dia selesai berbicara. Swat Inten tingkat 12 menyapu dan menyelimuti pria berpakaian hitam itu. Ekspresi pria berpakaian hitam itu berubah dengan hebat ketika dia merasa dirinya ditekan olehnya, dan dia berteriak tanpa sadar, maksud pedang peringkat surga tingkat 2 Anda benar-benar memiliki maksud pedang peringkat surga tingkat 2, tetapi kau hanya seorang yang sangat ahli dalam alam agung. Jawaban yang dia terima adalah seberkas energi pedang. Kali ini, jauh lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Karena dia ditekan oleh niat pedang yang ye pria berpakaian hitam itu tidak bisa mengelak sama sekali, dan dia hanya bisa bertabrakan langsung melawannya. Namun, dia sangat jelas menyadari keadaannya, dan dia tahu bahwa dia pasti akan terluka parah jika dia melakukan itu. Dia tidak bisa mati, tapi luka berat akan menyebabkan kekuatannya menurun, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi sama sekali. Dia buru-buru menatap Kin Bufan dan berkata, tolong bantu aku. Aku pasti akan memberimu hadiah yang sangat besar. Meskipun dia meminta bantuan, serangan baliknya tidak ditunda sama sekali. Dia melambaikan tangannya saat beberapa lusin ular besar yang terbentuk dari energi yang dalam melintas ke depan dan menerkam ki pedang yang ye. Ular besar itu langsung tersebar saat bersentuhan dengan energi pedang yang ye, dan itu menabrak langsung ke dada pria berpakaian hitam itu. Teriakan melengking bergema saat dadanya meledak terpisah, menyebabkan darah dan daging menyembur ke sekitarnya sementara sosoknya meledak terbang. Namun, yang ye tiba-tiba muncul di depannya. Pria berpakaian hitam itu ngeri dengan ini, dan dia baru saja akan berbicara ketika penguasa pedang yang ye menabrak kepalanya. Bang! kepalanya seperti semangka yang dihancurkan. Yang ye turun ke tanah, dan ada sedikit kewaspadaan di wajahnya saat dia menatap pria berpakaian hitam tanpa kepala itu. Tidak lama kemudian, ekspresinya berubah sedikit karena potongan kepala pria berpakaian hitam itu benar-benar mulai menyatu dengan cepat. Bukan hanya yang ye yang terkejut, semua orang di sini juga sangat terkejut. Dia tidak bisa dibunuh benarkah ada orang di dunia ini yang tidak bisa dibunuh. Mereka menyaksikan dengan kaget saat kepala pria berpakaian hitam itu pulih ke keadaan sebelumnya. Apalagi, bahkan tangannya sudah pulih juga. Namun, auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan dia juga jatuh ke peringkat pertama kerajaan raja. Kamu tidak bisa membunuhnya. Paling tidak, Anda tidak bisa sekarang. Kin Bu Fan berbicara dengan tiba-tiba. Yang ye menjawab, tidak ada seorang pun di dunia ini yang abadi. Kin Bu Fan menjawab, kamu benar. Bahkan orang yang paling tangguh pun bisa dibunuh dengan kekuatan yang cukup. Kita juga bisa mati. Selama Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi kami, maka kami juga akan mati. Sayangnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kekuatan seperti itu. Lalu bukankah itu membuat kalian semua abadi? Tanya yang ye. Kin Bu Fan menjawab, abadi ha. Tahukah Anda mengapa kami menggunakan Quintessence Valet Energy seperti orang gila bukan untuk menjadi lebih kuat tetapi untuk melarikan diri dari situasi kita saat ini. Sebenarnya, kita menginginkan kematian lebih dari siapapun. Yang ye melirik Kin Bu Fan dan berkata, kamu bukan seseorang yang suka membuang-buang nafas. Mengapa Anda memberitahu saya semua ini? Karena kamu membunuh anggota Hollowed Grounds Kin Bu Fan berkata, saya telah bertanya kepada Anda, dan saya perhatikan bahwa Anda adalah musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Hollowed Grounds. Dengan kata lain, kita memiliki musuh yang sama. Tentu saja, saya tidak mencoba membentuk aliansi dengan Anda. Hanya saja menurutku, terlepas dari apakah orang itu baik atau buruk, orang yang membunuh anggota Hollowed Grounds tidak boleh mati. Haha. Yang ye berkata, menurut pendapat saya, tidak masalah apakah itu Hollowed Grounds atau para Profounders yang menantang, saya tidak akan menyinggung mereka jika mereka tidak menyinggung saya. The Hollowed Grounds telah menyinggung perasaan saya, jadi mereka akan membayar harga untuk itu. Ha Anda berpikir untuk melarikan diri ketika dia berbicara sampai titik ini, yang ye tiba-tiba melihat ke samping. Pria berpakaian hitam telah berubah menjadi sinar cahaya hitam yang berkedip ke kejauhan. Horizon warp yang ye menghilang di tempat sebelum raungan pedang bergema di Cakrawala. Setelah itu, untayan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin bersama sebelum teriakan nyaring pria berpakaian hitam itu bergema dari jauh. Kin Bufan menatap ke Cakrawala dan berbicara dengan lembut, dia hanya di alam agung namun mampu mengatasi ranah kultifasinya dan melawan ahli kerajaan-kerajaan. Menarik. Anda tidak bisa membunuh saya, kamu tidak bisa membunuhku lolong marah pria berpakaian hitam itu bergema dari jauh, dan itu terdengar sangat menyedihkan. Yang ye memukuli seorang ahli realem monark. Semua penonton tidak dapat memahami situasi di sini. Tapi itu tidak masalah karena kekuatan yang ye telah meningkat pesat, dan itu adalah hal yang baik untuk wilayah selatan. Sebenarnya, meski dia bisa tetap tak terkalahkan melawan pria berpakaian hitam, kekuatan sebelumnya sama sekali tidak cukup baginya untuk menghancurkan pria berpakaian hitam dengan mudah. Alasan utama untuk perubahan ini adalah esensi darah dari leluhur naga dan tiga binatang dewa yang telah dia seraf sebelumnya, dan peningkatan besar yang dia buat dalam pencapaiannya dari teknik menggambar heavenren. Terutama kombinasi dari heavenrens dan serangan kritis yang tumpang tindi, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh para ahli monark realem biasa. Tidak lama kemudian tidak ada lagi lolongan bergema dari jauh, dan kemudian yang ye muncul sekali lagi dalam bidang penglihatan semua orang. Di mana dia Kinbufan berbicara dengan suara rendah. Yang ye melirik Kinbufan dengan acuh-ta'acuh dan berkata, dia sudah mati. Aku mengirisnya menjadi beberapa bagian. Mungkin butuh beberapa tahun untuk pulih. Kinbufan dan semua orang di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Kamu benar-benar misterius suara Kinbufan serius kali ini, dan bahkan membawa jejak ketakutan. Ingin pergi ke Hallowet Grounds dan bersenang-senang yang ye berbicara dengan tiba-tiba. Dia sangat jelas menyadari bahwa para ahli yang menantang akan segera keluar dari segel, dan dia tidak bisa menunda perjalanannya ke Hallowet Grounds sama sekali. Jika sebelum ini, dia secara alami tidak akan melakukan perjalanan ke sana sebelum mencapai alam raja dan memberikan nyawanya. Namun sekarang, dia memiliki Stoney of Suppression, jadi dia bahkan bisa menahan Half-Sane. Setidaknya, dia bisa lolos dari Half-Sane. Dia secara pribadi menyaksikan kekuatan Kinbufan, dan dia tahu bahwa bahkan seorang Half-Sane tidak dapat menyakiti Kinbufan. Jadi, jika Kinbufan bergabung dengannya, maka dia akan meminta seseorang untuk memisahkan kekuatan dari Hallowet Grounds. Anda berniat untuk pergi ke Hallowet Grounds. Suara Kinbufan membawa jejak keheranan saat dia berkata, apakah kamu tahu mengapa saya datang ke sini itu karena saya tidak bisa bertahan di sana, dan saya tidak punya pilihan lain. Anda baru saja berada di alam agung. Bahkan jika Anda memiliki Stoney of Suppression, apakah menurut Anda Anda bisa melawan begitu banyak ahli Realem Monarch dan Half-Sane Realem? Yang Ye berbicara dengan tiba-tiba, apakah menurutmu Hallowet Grounds akan melepaskanmu? Kinbufan menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak akan pernah membiarkan seorang pun yang menentang tumbuh. Karena mereka akan membayar harga yang sangat mahal jika kita diizinkan mendapatkan kembali kekuatan kita. Yang Ye berkata, tepat, mereka tidak akan membiarkanmu pergi apapun yang terjadi. Dengan kata lain, mereka akan terus mengirim ahli untuk membunuh Anda. Bahkan jika mereka tidak melakukannya sekarang, mereka pasti akan melakukannya di masa depan. Karena ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan, lalu mengapa kita harus selalu mengambil posisi pasif dan sebaliknya tidak dapat mengambil inisiatif? Kinbufan menjawab, kamu belum pernah ke Hallowet Grounds, jadi kamu tidak tahu betapa menakutkannya itu. Jika saya tidak mengejutkan mereka hari itu, sangat tidak mungkin bagi saya untuk melarikan diri. Kamu tahu, kesadaran dari setidaknya beberapa Lusin Half Science mengejarku ketika aku baru saja meninggalkan Hallowet Grounds aku tidak akan bisa kabur sama sekali jika bukan karena aku punya teknik khusus. Beberapa Lusin Half Science ekspresi yang Ye menjadi serius. Beberapa saat berlalu sebelum dia tertawa dingin dan berkata, lalu apa kami tidak pergi ke sana untuk melawan mereka dalam pertarungan satu lawan satu? Anda berniat untuk bermain kotor tanya Kin Bufan. Yang Ye berkata, tidak masalah. Yang terpenting adalah kita bisa membunuh anggota Hallowet Grounds, kan? Kin Bufan terdiam beberapa saat dan kemudian dia berkata, kamu benar-benar berniat pergi ke sana. Apakah saya terlihat seperti sedang bercanda kata Yang Ye? Baiklah, lalu hitung aku kapan kau meninggalkan. Yang Ye merenung sejenak dan berkata, sebulan dari sekarang. Baiklah, aku akan datang menemuimu ketika waktunya tiba Kin Bufan hendak pergi setelah dia selesai berbicara, tetapi dia tiba-tiba melanjutkan, apakah Anda tahu bahwa Anda berkolusi dengan para ahli yang menantang dengan melakukan ini? Apakah Hallowet Grounds akan melepaskan saya jika saya tidak melakukannya Yang Ye berbicara dengan acuh-ta'acuh? Kin Bufan sedikit tertegun, dan kemudian dia tersenyum, menarik, benar-benar menarik Anda adalah orang pertama yang saya rasa menyenangkan sejak saya tiba di dunia ini. tawanya bergema saat sosoknya lenyap dari tempatnya. Beri aku tempat yang tenang Yang Ye berbalik dan menatap Ding Sao Yao begitu Kin Bufan pergi. Dia mengangguk sebagai jawaban. Yang Ye perlahan menutup matanya di dalam tempat tinggal sementara Ding Sao Yao, dan dia memasuki pagoda primordial. Sebenarnya tempat apa ini? Sebenarnya tempat apa ini kamu? Yang Ye baru saja memasuki pagoda ketika teriakan yang sangat terkejut dan ketakutan bergema di telinganya. Itu adalah pria berpakaian hitam. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi yang cukup menyedihkan karena dia dipaku ke tanah oleh beberapa lusin pedang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Selain itu, selain rasa sakit yang dia rasakan, dia juga dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan terhadap dunia di sekitarnya. Alasan dia terkejut adalah karena dia telah melihat dunia, dan itulah yang membuatnya terkejut. Karena meskipun di dunia asalnya, dia belum pernah melihat ada orang yang memiliki dunia di dalam tubuh orang itu. Tidak, harus dikatakan bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Tapi masalahnya ada satu di depan matanya sekarang. Yang Ye berjalan ke arah pria berpakaian hitam itu, lalu menjambak rambutnya dan menyeretnya ke pavilion alkimia. Kamu benar-benar berani memperlakukanku seperti ini saya. Dia bahkan belum selesai berbicara ketika Yang Ye menendang mulutnya dan membuatnya menelan semua yang akan dia katakan. Aku tidak tertarik untuk berdebat denganmu, jadi berhentilah Yang Ye melirik dingin ke pria berpakaian hitam itu, dan kemudian dia terus menyeret orang itu ke tungku. Yang Ye menatap api di dalam tungku dan berkata, saya akui bahwa saya benar-benar tidak dapat membunuh Anda, dan saya akui bahwa saya tidak dapat melakukan apapun selain menghajar Anda. Haha bahkan ahli Sein Realem tidak bisa membunuhku, apalagi kamu pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak, dan tatapannya dipenuhi dengan tantangan. Yang Ye mengangguk, lalu dia menarik pria berpakaian hitam itu dan menunjuk ke api di dalam tungku. Dia berkata, ini adalah cara terakhir yang bisa saya pikirkan. Jika Anda masih tidak bisa dibunuh, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa saya benar-benar mengagumi betapa uletnya hidup Anda, para pendahulu yang pemberontak dia tidak tahu apanya lah api di dalam tungku, tapi dia sangat jelas menyadari bahwa itu adalah hal paling menakutkan yang dia temui sampai sekarang. Bagaimanapun, dia tidak berani mendekatinya. Pria berpakaian hitam itu bermaksud mengejek yang Ye karena tidak ada dari dunia ini yang bisa membunuhnya. Namun, ekspresinya langsung berubah saat melihat api di dalam tungku. Ada keheranan, keheranan yang luar biasa di matanya. setelah itu, tubuhnya mulai bergetar hebat. Alis yang Ye menyatu sedikit karena dia merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun pria berpakaian hitam adalah musuhnya, pria berpakaian hitam memiliki tulang punggung, dan dia sama sekali bukan orang yang takut mati. Jika tidak, dia tidak akan menahan diri untuk meminta belas kasihan sampai sekarang. Namun, pria berpakaian hitam itu benar-benar mengungkapkan reaksi seperti itu sekarang. Apa sebenarnya nyala api itu? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana bisa di sini? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana? Pria berpakaian hitam itu tampak seperti sudah gila, dan dia bertingkah tidak seperti biasanya. Tiba-tiba, jejak kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa muncul di wajahnya. Api Yin Surgawi salah satu dari empat api Surgawi dan dikatakan mampu membakar apapun. Itu pasti bisa menghancurkan tanda di dalam diriku. 150 ribu tahun sudah 150 ribu tahun demi menemukan pagoda terkutuk, kami melintasi wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya dan dunia misterius, dan kami menahan rasa sakit siang dan malam. Sekarang, saya akhirnya bisa bebas. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba melompat ke dalam tungku saat dia berbicara. Yang Ye menyaksikan dengan tatapan serius saat seluruh tubuh pria berpakaian hitam itu meledak terpisah dan berubah menjadi ketiadaan. Setelah itu, pupil yang Ye menyempit karena cacing hitam halus muncul di dalam api setelah pria berpakaian hitam itu dibakar. Cacing hitam itu hanya seukuran ibu jari tapi yang Ye sangat takut akan hal itu. Sword Intent level 12 miliknya melonjak dengan liar dan membentuk penghalang di hadapannya. Setelah muncul di dalam api, cacing hitam memancarkan aura yang sangat menakutkan dan jahat dan itu membuat seluruh tubuh yang Ye terasa sedingin es. Sederhananya, dia merasakan bahaya, bahaya ekstrim datang darinya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan mati jika dia melakukan kontak dengannya. Cacing hitam itu tidak segera dibakar di dalam api dan ia terus menggeliat tanpa henti. Mengaum. Tiba-tiba, itu membuka mulutnya dan meraung dengan keras menyebabkan seluruh tungku bergetar hebat. Ekspresi yang Ye berubah dan dia mundur beberapa meter lagi. Untungnya, itu tidak lolos dari tungku dan itu hanya berjuang untuk beberapa saat sebelum dibakar menjadi ketiadaan seperti pria berpakaian hitam itu. Yang Ye berdiri diam di tempat untuk beberapa saat dan memastikan bahwa cacing hitam dan pria berpakaian hitam telah lenyap di dalam tungku sebelum dia membubarkan maksud pedangnya, lalu dia berjalan dan berhenti 3 meter di depan tungku. Gumpalan kebingungan dan kesungguhan memenuhi mata Yang Ye saat dia menatap api di dalam tungku. Dia berkata, apa sebenarnya itu dia berkata bahwa mereka mencari pagoda selama 150 ribu tahun pagoda mungkinkah mereka mencari pagoda primordial saya mungkinkah para ahli yang menantang berasal dari dunia yang sama dengan Xiao Qi. Ekspresi Yang Ye secara bertahap menjadi lebih berat dan lebih berat. Karena jika mereka benar-benar datang ke sini untuk mencari pagoda primordial, maka dia mungkin mendapat masalah besar. Apa yang dikatakan pria berpakaian hitam itu memungkinkannya menebak secara kasar bahwa para profounders yang pemberontak seharusnya diperintahkan oleh seseorang atau harus dikatakan bahwa mereka dipaksa oleh seseorang untuk datang ke sini. Jadi, karena para profounders yang pemberontak sudah begitu menakutkan, betapa menakutkannya orang yang mampu memerintah mereka. Dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka dikirim ke sini oleh pemilik terakhir pagoda primordial. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa bahwa tidak mungkin mereka dikirim oleh lelaki tua itu. Perasaan yang diberikan oleh orang tua itu adalah perasaan benar, dan itu adalah perasaan yang sangat nyaman. Tapi cacing sebelumnya memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa para profounders pemberontak telah dikirim ke sini oleh kekuatan lain. Dia memiliki pagoda primordial sekarang, dan kekuatan itu ingin memiliki pagoda itu. Dengan kata lain, dia tanpa sadar telah membuat musuh yang sangat kuat melebihi imajinasinya. Dia tidak akan memiliki musuh seperti itu lagi jika dia menyerahkan pagoda itu. Tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa mengendalikan pagoda itu sendiri, jadi bagaimana dia bisa menyerahkannya selain itu, dia tidak akan menyerahkannya bahkan jika dia bisa. Seorang musuh, dan musuh yang tangguh pada saat itu adalah motivasi baginya untuk tumbuh lebih kuat tanpa henti. Tiba-tiba, Yang Ye mengerutkan kening dan keluar dari pavilion alkimia. Sebuah nanjing ada di sana. Ada suara keras yang datang dari sini, jadi aku datang untuk melihatnya an nanjing menjelaskan. Yang Ye berkata, aku tidak lagi merahasiakanmu, jadi kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Seorang nanjing menatapnya dalam diam. Cedera internal yang kamu derita seharusnya tidak menjadi masalah lagi, kan tanya Yang Ye. Seorang nanjing menjawab, saya hampir pulih, tetapi beberapa masalah laten masih tetap ada. Jadi, saya terus mengobatinya sampai sekarang. Apakah kamu bisa menghadapinya Yang Ye mengerutkan kening? Dia mengangguk, saya akan, saya hanya butuh waktu. Yang Ye berkata, tetaplah di sini dan pulihkan diri untuk saat ini. Aku akan meminta seseorang untuk mengelola klan untukmu. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Sebuah nanjing terdiam sesaat, lalu dia menatap Yang Ye dan berkata, saya punya pertanyaan untuk Anda. Saya tidak bisa menenangkan pikiran saya sampai saya mendapatkan jawaban. Oke kakak, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.